Intro Korea terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu taekwondo. Dan sekarang gue dan Delano berada di taekwondo down center di kota Mucu. Kita mau coba belajar langsung dari master sabuk hitam. Benar-benar kesempatan yang berharga banget tentunya. Nah guys, kita sekarang berada di Back Moon Mountain dan disini beautiful banget. Ini emang tempat ini luar biasa ya bro. Saya kira itu mau songpan. Songpan apa itu? Songpan kayu. Coba kita sekarang songpanin kayunya. Oke, jadi kita sudah cukup panas. Udah gak sabar nih kita mau hancurin kayunya. Bisa gak kamu kira-kira? Harus coba dulu sih. Mungkin dia kasih jontoh dulu. Oke siap. Kami akan melaksanakan latihan di outdoor. Tepatnya di bawah kaki Bukit Back Moon. Wah, suasanya dan vibesnya disini bener-bener calm dan relaxing. Gue sangat gak sabar untuk memulai latihan. Yuk, langsung aja. Let's go. Oke. Jangan. Keren banget. Masa dengan anjang-anjang begitu bisa patah songpannya. Langsung. 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 Ini tebal loh, lihat. Wah, asik. Kedang banget loh. Sudah, kamu coba bro. Ayo. Coba. Ayo. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Master minta gue pegangin songpan dan angkat setinggi mungkin. Gue gak yakin dia nyampe nendang songkampnya. Jadi sekarang kita aku pegang ini, terus dia akan ajar kayu ini. Gila bro. Aku aja mau yuk. Duh, dia tetenggi aja sama kepala gimana gak bisa. Gila. Tuh ini nih, lihat tuh. Waduh, parah. Tadi lagi, tetenggi cuma setengah. Gila loh. Itu tetenggi banget loh. Bro, kamu bisa gak kayak gitu? Bro, ini aja aku gak bisa patahin kayak gitu. Ini aja aku gak bisa patahin kayak gitu. Coba dipukul dulu mungkin. Udah, pokoknya kita harus coba nih kan giliran kita di Korea. Ayo. Kita ini kan mencoba bela diri tradisional di sini. Om Pan. Kita harus coba nih. Ayo. Kamu dulu bro. Oh iya. Setiap gerakan dalam taekwondo selalu diikuti dengan teriakan. Kata master, teriakan tersebut memberikan energi tambahan saat melakukan setiap gerakan. Dan teriaknya harus lepas dan tepat. Pukul. Ini. Punch. Oke. Coba dua langsung. Oke. Let's go. My trip, my adventure. My trip, my adventure. Oke, ayo. Sekarang giliran gue dan gue coba yang tendangin kayak tadi master. Yang kakinya ya. Jadi front kick ya. My trip, my adventure. Wah ternyata kita berdua berhasil mematahkan songpan tersebut. Tidak terlalu sulit untuk melakukan atraksi tersebut. Namun dibutuhkan untuk konsentrasi dan fokus. Setelah melakukan atraksi, kami diajarkan untuk memberi salam kepada master yang telah mengajarkan kita dengan menundukan badan. Master berkata taekwondo dimulai dengan etika dan disudahi juga dengan etika. Oke. Jadi abis kegiatan kayak gini, kita harus sebenarnya bilang caranya terima kasih dengan bos untuk dulu ya. Makanya kita selamin dulu dengan caranya kayak gini. Nah kan ini udah seru banget kan tadi. Itu udah capek. Warming up, pukul, terdang. Jadi kita udah tegang banget. Nanti kita juga ada something yang seru banget nih. Biar kita lagi lusen dikit ya. Ini pasang apa? Hah? Music! Nah, gitu dong. Lemesin aja dulu, Syai. Master juga kayaknya enjoy banget nih senamnya. Ayo lepasin aja. Yeeeeh. Latihan kami muncul Taekwondo Down Center. Ini menjadi akhir perjalanan gue dan Delano di Korea. Jadi kalian, jangan ragu kalau kalian juga bisa diadventure di Korea Selatan. Jangan lupa untuk nonton MDMA setiap Sabtu dan Minggu jam 11 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat Jelata di seluruh Indonesia. Terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Terima kasih para pahlawan. Kami siap melanjutkan perjuanganmu, para pahlawanku. Semangat Adventure dan rasa nasionalisme terus tumbuh dalam diri kami untuk Indonesia. Hari ini 10 November 2019. Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!